Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saya bisa berantakan semua para mahasiswa sekalian udah hari ini kita akan kuliah dengan mata kuliah dunia analitik kita klikkan hand out pembelajari kimia analitik ram hasil-hasil sekalian termasuk di perdahuluan kimia analitik Hai maju bingung-bingung dalam membuat hari perubahan disertai dengan energi perubahan komponen nah analisis itu Hai menentukan susunan komponen-komponen dari suatu ban atau sal hingga kimia analitik adalah kimia yang mendasari cara-cara analisis untuk menentukan susunan komponen-komponen dari suatu ban atau sal susunan komponen dari suatu ban atau sal meliputi jenis jumlah dan struktur Hai mereka nanti gimana ada dua satu gimana nanti kualitatif dan gimana nanti kuantitatif dan sebut juga gimana nanti jenis dan kimia analitik jumlah gimana nanti jenis sebut gimana nanti kualitatif gimana nanti jumlah tersebut gimana nanti kuantitatif karena gimana nanti menentukan jenis jumlah dan struktur suatu bahan maka setiap kegiatan manusia Hai menyangkut kepada masalah materi secara langsung atau tidak menurutkan di penelitik Hai kegiatan manusia adalah segala satu yang dilakukan oleh manusia antara lain berhubungan dengan pengetahuan maksudnya ilmu pengetahuan dan perdagangan ada materi tak kesehatan dokterang perut pergi bahan-bahan pengelolaan perang olahraga kumpulan kesehatan dan lain sebagainya ilmu pengetahuan banyak sekali menurutkan gimana Hai dagangan demikian juga kesehatan ya kaitan dengan TRM kesehatan nanti misalnya di pemeriksaan urin disitu ada logam pengetahuan dalam murim juga membentuk tatuan dokteran produksi bahan maka nanti misalnya ada makanan satwarna itu kan pengolahan misalnya ada pembuatan pupuk pembuatan semen kalau perang itu misalnya bantunya ada gas mustang untuk perang olahraga doping pengustahuan kesehatan misalnya kebakaran itu dibutuhkan laporan kriminal dan sebagainya nah akibat kemajuan IPTAI keu pengetahuan dan lain-lain maka ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan yang merugikan itu limbah dari bahan industri misalnya pabrik kertas industri nya itu satu apa dibuang ke perairan warna airnya warnanya pink misalnya sehingga pencerahnya bisa menyembunyai air udara dan itu ini butuh gimana halitik gimana halitik kuantitatik tujuannya adalah mempelajari cara-cara analisis gimana untuk menerapkan untuk menetapkan jumlah atau kadar dari satu banyak atau komponensi dasar kalkulasinya dari jatah yang terlibat menggunakan sistem reaksi kimia dan stoichiometris persoalan kimia itu masih dengan bersama reaksi kimia menyamakan keofisiannya dulu namanya stoichiometris sehingga perhitungan kimia itu kalau tidak melalui keofisian reaksi dan nggak bisa dihitung kebahagiaannya ada grafimetri penentuan dengan menentukan bobot gitu grafi itu bobot ada sebetulnya grafimetri dengan bobot masa dengan bobot itu beda masa itu dimana-mana sama tapi kalau bobot itu tergantung gravitasi sehingga grafimetri itu yang dihitung adalah bobotnya yang diukur yang ditimbang ya yang kedua adalah dengan cara volumetri yang diukur volumenya atau titrimetri adalah cara pengaliran volume dan titran dalam bentuk reaksi kesetaraan yang ketiga adalah analisis intrumet ya ini tidak dipelajari karena ini sudah pakai komputerais bukan kalau yang grafimetri dan volumetri titri masih konvensional tanpa energi listrik bisa menghitung dengan kemajian uktek telah cepat lebih vokal lebih teliti dan lain sebagainya nah secara satu dan dua juga secara klasik karena persediaan teraksi materi dan materi yang secara tiga cara model langkah-langkahnya dengan pengambilan sampel atau contoh Hai tapi ini penting karena kalau sampelnya sampel salah walaupun analisisnya betul hasilnya ya saya pengambilan sampel betul analisinya betul hasilnya belum tentu juga betul ini maka sampel itu penting yang kedua pengubahan bentuk yang sesuai dengan yang sesuai guna pengukuran misalnya contoh melarutkan melarutkan ya tergantung dia saatnya larut pada biaya berapa apakah perlu oksidasi atau pemisahan bahan-bahan pengganggu atau isolasi komponen yang dianalisis nah tahap isolasi komponen atau pemisahan bagian yang paling sulit dalam proses analisis memisahkan itu lama memisahkan komponen dari suatu bantulah pengukuran analisis kualitatif untuk pengukuran jumlah sat atau komponen sat dalam tahap ini terjadi pengembangan pengembangan dalam sistem pengukuran yang modern dibedakan analisis klasik dan modern yang klasik ini masih manual yang modern dengan instrumen saya mencari kadar kadar itu bisa dihitung dengan isi APLC yang muncul nanti adalah kurva kurva dihitung volumenya akan menentukan besar komponen yang keempat adalah perhitungan dan penampilan dari pengukuran cara klasik perhitungan berdasarkan reaksi kimia dari saat yang terlibat perhitungan matematis perhitungan stoichiometri semua perhitungan kimia itu harus melalui perhitungan matematis dan perhitungan stoichiometri matematisnya itu ya perhitungan biopat,ader, gradat, stoichiometri matematisnya atau kemudian reaksi kimia, direaksi kimia itu kalau belum di setarakan keopsian akunnya, ya belum bisa dihitung itu stoichiometri matematis, kalau cara modern berhitungan diampil oleh instrumen di komputer Jadi yang HPLC, GC, dan seterusnya. Terus titrimetri. Titrimetri adalah penentuan kadar suatu bahan dengan melaksanakan bahan atau analat dengan bahan-bahan yang diketahui konsentrasinya dengan tepat. Ya, kadarnya itu namanya analat, dan alat penentunya nanti ada titran. Titrasi itu menggunakan alat, buret, dan element. Bahan yang diketahui koncretnya ditaruh di dalam buret, dinamakan lartan standar. Bahan yang dicari kadarnya dalam LMR, titran yang diketahui konsentrasinya atau lartan baku. Dalam buret disebut titran. Bahan yang dicari kadarnya dalam LMR. Titran, bahan yang diketahui konsentrasinya, dalam buret disebut titran. Reaksinya adalah dengan tetra-tetra yang disebut titrimetri. Atau titrimetri. Metri itu ukuran yang diukur adalah tetra-tetra. Nah, reaksinya itu berikut titrasi. Oleh karena itu, volumetri juga disebut dengan titrimetri. Kesetaraan dicapai berdasarkan laksi molekul antara titrat dan titran lengkap dengan kewisiannya. Untuk menentukan adil titrasi, dibutuhkan alat batu yang sebagai penunjuk dapat berubah alat elektronik. Misalnya pH meter, potensiometer, dan sebagainya. Dapat pula perubahan berwarna dalam lantan yang menunjukkan perubahan warna yang tajam saat terjadi kesetaraan, terjadi kesetaraan. Dan tersebut, disebut indikator. Contoh, ini sebuahnya ada gambarnya. Gambarnya ada dua bulet dan elen-meyer untuk titrasi. Sebagai ilustrasi, penetapan keadaan natrium pura dengan standar HCL. Reaksi antara titrat dan titran adalah. Titratnya itu natrium pura, titranya HCL. Agar menghasilkan natrium pura dan nasamburan. Natrium puranya sebagai analat, HCL-nya sebagai larutan standar yang diketahui konsentrasinya. Natrium klorida dan pura itu hasil reaksi yang terjadi. Di dalam elen-meyer, titrasi. Dalam elen-meyer bersih titrat dan indikator. Jadi reaksinya itu 1 mol HCL dengan setengah mol natrium pura. Setelah dengan 1 mol natrium pura dan 2 mol nasamburan. Artinya, 2 mol titra NACL memerlukan 1 mol natrium pura untuk 2 mol NACL dan 4 mol nasamburan. Indikator yang ditambahkan dalam titrat sudah menunjukkan warna tertentu dan harus mampu berupa warna. Manakala, manakala, nantrium pura, habis beri agi dengan HCL. Nah itu, ini bisa dihitung cara stoichiometri. Garis itu nanti hitungannya menggunakan ekivalen titram sama dengan ekivalen titram. Atau milik ekivalen titram sama dengan milik ekivalen titram. Ekivalen itu apa? Ekivalen itu adalah mol per valenci. Mol itu apa? Mol itu adalah bobo dibagi MR atau BN. Valenci itu apa? Valenci itu kan nanti bisa dilihat di dalam senyawanya. Kalau dalam logam, valensinya terlihat di dalam sistem perkaraan. Kelungan 1 A, valenci 1, 2, 2, 3, 3, sampai dengan kelungan 8 atau kelungan 0. Bisa juga dihitung dalam milik ekivalen. Artinya milik mol per valenci. Kalau ekivalen per valenci itu disebut ekivalen, kalau milik mol per valenci disebut milik ekivalen. Di dalam praktek dipakai milik ekivalen. Ya, hitungannya adalah milik ekivalen. Dan milik mol, 1 milik ekivalen saya gunakan 10 pangkat min 3 ekivalen. Dan 1 milik mol saya gunakan 10 pangkat min 3 ekivalen. Milik mol. Konsentrasi lara-lara digunakan adalah normal ekivalen per liter. Atau murah. Mal per liter. Contohnya ini perhitungannya bisa dipelajari sendiri. Sudah ada, dihitung dikali. Hingga dari orang di atas dapat semua bahwa diterimati harus mempunyai komponen. Komponen 1. Alan Mayer berisi analat bukan titrat. Titrat. Berisi latar-larat dalam buhnya. Alat bantu untuk menunjukkan akhir titrasi. Itu nanti dikater. Alat-alat. Titrat bukan titrasi. Titrat berisi analat. Analat yang dalam ada disiapkan sekuantitatif mungkin. Jika anal padat maka harus diambil contoh. Ditimbang dengan teliti. Mungkin raca analitik yang mulai sangat. Nah, raca ada dua. Raca analitik dan raca teknis. Raca analitik ada dua. Elektrik dan manual. Raca teknik juga ada elektrik dan manual. Rarutannya harus digunakan. Harus mencapai volume tertentu menggunakan lapukur. Nah, nanti dalam praktek mana yang lapukur mana yang bukan. Atau lapukur namanya volumetric flash. Pengambilan contoh untuk analitik digunakan dengan pipet volume. Atau volumetric volume. agar ber agar aktifus yang lebih cepat konsentrasi analat juga 0,1. Sehingga pada titrasi konsentrasinya 0,1 molar atau 0,1 normal. Menggunakan pola rot bukan air harus jadi mungkin kan. Tidak semua bahan itu larut dalam air. Ada satsa tertentu yang larut dalam pasak uat, pasak uat. Nah, seterusnya. Contoh macamnya asen, asen itu tidak bisa larut dalam air. Tapi harus larut dengan asa kuat. Asa kuat itu apa? Asa kuat adalah asa yang terionisasi sempurna. Asa kuat itu asam kuat ya asam yang terionisasi sempurna. Terionisasi sempurna itu berapa? Alpanya sama dengan satu. Apa itu dekat serionisasi. titran yang berisi larutan standar. Larutan standar pada umumnya mempunyai konsentrasi lebih kecil sama dengan 0,1. Ada dua macam larutan. Ada standar primer dan ada standar sekunder. Standar primer sering disebut larutan paku dibuat dari bandingan salat yang sangat satu. Sangat murni. Mudah diperiksa. stabil dalam keadaan biasa. Paling tidak misalnya penimpangan tidak berubah. Mempunyai BE yang tinggi. BE itu apa? Berat ekiparen. Berat ekiparen itu apa? MR atau PM diperkifaren. Itu BE. Dapat beraksi menurut cara-cara titran. Lartan paku digunakan untuk menetapkan cara teliti normalitas titran. Lartan paku harus dibuat seteliti mungkin. Penyimpangan dengan menetapkan analitik. Pengukuran volume dengan lapu ukur. Pengambilan contoh atau sampel penggunaan pipet volume. Semua kebutuhan titrasi kuantitatif harus diambil dengan artur yang volumetrik. yang kedua lartan santar sekunder dibuat dari sepan yang tidak murni. Pembuatan tidak seteliti seperti pembuatan lartan paku primeranya. Setelah menjadi lartan yang normalitas atau molaritasnya diketer ditapkan secara tepat dengan rumus Winiwana. B1 kalian 1 sama B2 kalian 2. dalam penyimpanannya artan jahdi yang sudah diketerkan rumah hati semua. Artan jahdi dapat mengalami perubahan sehingga setelah akan digunakan harus dicantumkan konsentrasinya dengan cara membangkukan atau menstallarisasi. Artan standar dalam penyimpanan perlu pengawet. Misalnya natrim 24 diberi pengawet natrim tantrum artan standar basah tidak boleh disimpan dalam botol beras bertutup asah apa itu? Botol beras bertutup asah itu botol beras yang tutup tidak halus alamnya itu kasar seperti kulit jeruk karena kalau asah disimpan dengan botol bertutup asah maka tidak bisa dibutuh bantuan untuk asah hidrasi digunakan indikator kita kenal 4 indikator yang pertama adalah indikator asam basah indikator redox indikator logam indikator presubitasi indikator rasa basah digunakan hidrasi asam basah indikator redox misalnya KMNU4 kalau indikator asam basah tulis pep naltali netil merah kalau indikator ridox KMNU4 warnanya ungu amil untuk literasi ridox ridox itu reduksi dan oksid reduksi berapa reaksi yang pengurangan dengan oksidasi positif kalau oksidasi penambahan tidak oksidasi positif sudah reaksi dengan melepaskan elektron untuk oksidasi menangkap elektron reduksi dan seterusnya ketika indikator logam indikator logam ini contohnya EPT ini di gunakan untuk titrasi kompleksometri contohnya yang lain murexit silenal dan sebagainya titrasi kompleksometri adalah titrasi pembentukan senyawa kompleks tempat indikator presipitasi adalah kalim bermat atau titrasi pengendapan kalim kalim bermat adalah fluoresin ada ammonium cyanida atau ammonium geosiana untuk titrasi yang berdasarkan pembatan pembentukan dapan indikator yang harus mempunyai terakhir perubahan warna yang kadang membuat error atau kesalahan ketidaktepatan yang tidak dapat didadak nah untuk itu pemilihan indikator sangat penting indikator yang harus mempunyai perubahan warna saja biarlah dilihat dengan mata biasa sehingga tidak banyak menyebutkan perbedaan interpretasi nah indikator harus bisa diamati dengan mata biasa sehingga tidak banyak menimbulkan perbedaan interpretasi bagi titik terpraktik nah titik akhir titrasi ditemukan dengan indikator tidak terlalu cepat tidak terlalu tepat dengan titik akhir titrasi bila dihitung secara stoicomate artinya titik akhir titrasi yang baik menung sama dengan titik akhir titrasi stoicomate titik akhir titik akhir titrasi sama dengan titik akhir stoicomate yang baik tapi tidak baik dia alat yang digunakan adalah yang baik artinya adalah pirek kalau tidak ada pirek ya jina pirek itu kW1 jina itu kW2 sekarang klasifikasi titrimetri titrimetri bisa dibagi menjadi titrasi berdasarkan rakti metatepi serarti yang kimia yang tidak menyebabkan perubahan balenci yang termasuk reaksi yang tidak berubah balenci nya itu antara acidi dan alkalimetri antara asam dan basa yang terjadi A2O A plus O A dalam acidi alkalimetri ini ada beberapa macam reaksi asam kuat basa kuat asam kuat basa kuat asam lemah ada basa kuat dan asam lemah ada asam lemah basa lemah asam kuat dengan garam bersifat basa ada asam kuat bersifat asam basa kuat dengan garam bersifat asam ini kalau kita ingat kembali latar yang dulu kalau garam terda lima satu garam normal garam asam garam basa garam yakap dan garam kompet garam nitrawi apinya rujuk garam asam itu garam yang mengadung basa mengadung wamin garam yang garam yang logam lebih dari satu garam komplet garam karena terjadi senyawa komplet ragi yang kedua adalah ragi pengendapan atau titrasi presipitasi yang berdasarkan ragi pembentukan endapan reaksi pendapannya adalah perak nitrat pembentukan endapannya perak nitrat sehingga titrasi presipitimetri disebut dengan argentometri menggunakan perak nitrat yang terjadi NACL dan AGCN perak nitrat dengan AGN terjadi perak korida dan latrinitra yang ketiga titrasi komplet somet satu satunya titrasi dalam pembentukan artik antik yang berduanya memakai molaritas hanya komplet somet nanti senyawa komplet itu ada ligan dan ada atom pusat contohnya di situ AG dengan 2CN menjadi AGCN2 senyawa komplet nah atom pusatnya apa atom pusatnya AG liganya apa C anida pengelolaan yang kedua adalah reaksi yang berdasarkan relaksin hidup nitrati berdasarkan relaksin hidup dan cerita perubahan paransi tetapi yang tidak mengalami perubahan paransi namanya aritrasi metatetis yang berubah paransi yang namanya raksiri contohnya MnO4 Mn5 H+, menangkap 5 elektron maka Mn-nya berubah dari paransi 7 menjadi paransi 2 ada elektron 5 yang menyertai paransi paransi 2 menjadi paransi 3 dalam titrasi ini juga disebut dengan titrasi oxidimetry atau reduksimetri dipecahkan menjadi 5 atau menggunakan oxidator MnO4 maka namanya perma anometri kalau menggunakan kalibik kromat namanya bikromat kromat menggunakan serim sel buat namanya serim sudimetri menggunakan oxidator but tetapi secara langsung maka sudimetri yang tidak langsung namanya sudometri yang terakhir titrasi pada oxidimetry terjadi beda potensial yang dalam hidrat istilah seram berhitungan terjadi beda potensial terakhir tetapi nanti tidak akan menggunakan elektrik tetapi indikatornya adalah indikator yang terjadi bisa terjadi berbeda terakhir terakhir istilah dalam perhitungan dimana tipan ada molaritas dan normalitas molaritas itu mol per liter mili mol per liter normalitas bergivalent per liter atau bergivalent per liter yang harus dengar dulu berat normal atau molekul relatif berat edivalent atau B secara menghitungnya B sama super N itu super N kali B atau M edivalent berat dibagi B molnya adalah gram dibagi MR atau S itu semua perhitungannya contohnya di situ ini contoh sekarang kita mulai dengan ACD dan alkalimetri ACD alkalimetri asap itu asam metri yaitu pengukur titrasi untuk penetapan basah dengan standar asam sebagai alat ukurnya alkalimetri basah yang diukur sehingga titrasinya untuk penetapan asam dengan standar basah sebagai alat ukurnya faktor utamanya faktor utama adalah penentukan pengukuran adalah hapros dan ohmin dalam larutan baik sebagai titrat maupun titrat karena itu dalam persiapan larutan kekurisan harus menggunakan aquades apa apa bedanya aquades kalau aquades itu di destilasi sekali kalau aku destilasinya dua kali ini adalah rumus-rumus yang digunakan dalam pertama masih sama dengan yang waktu di SMA intinya pH dan pH plus pkw itu semudah 14 pH adalah minlog konsentrasi min pH minlog konsentrasi H plus indikator rasa basah indikator rasa basah adalah indikator yang akan mengalami perubahan warna bila pH nya berubah arti transi berarti pH nya berubah berdasarkan penambahan hitranya contoh disini indikator nya dan katar asam yang akan mengubahkan contoh meter merah dari pH 4,2 sampai pH 6,3 warna drama merah warna 2,1 artinya metil merah mempunyai terayak pH dari 4,2 sampai 6,3 kurang dari 4,2 warnanya merah lebih dari 6,3 warnanya kuning harga pH nya lebih kecil dari 4,2 tidak punya warna berbeda dengan menurut tetapi warna indikator pH yang terakhir 4,2 lebih besar 4,2 lebih kecil 6,3 tiap perubahan pH selalu disertai dengan perubahan warna merah kuning misalnya dapat diamati merah merah orang orang muda orang orang kuning dan kuning itu perubahan kalau bisa diamati pelan-pelan nah karena perubahan warnanya seperti itu maka menjadi sulit penamatan perubahan warna tiap-tiap untuk individu berbeda tetapi dengan menggunakan warna pembanding perubahan warna pH menurut Oswald indikator basa adalah merupakan asam organ atau basa organ di dalam air akan bergesosiasi sebagai peribadi kalau H indikator jadi harus berindikator warnanya di kater H berban jadi orang perhitungannya cara teori jadi SMA di kater campuran kadang-kadang bukan di kater campuran akan berubahan warnanya pada akhir titrasi menjadi lebih tajam contohnya campuran merah nitra dengan berumetilin sama banyak dengan konsentrasi 0,1% dalam alkohol artinya dikata itu hanya dalam alkohol akan memberikan perubahan warna yang tajam dan biru violet atau hijau pada 7 jadi bagian bentuk titrasi asam astar dengan amonia apa bedanya amonia dan amonia amonia itu N4 dan amonia itu NH3 amonia itu sama dengan amonia NCR amonia pekat itu namanya NH3 kalencer NH4 campuran antara tiga bagian dan panel talin dan alfa laktor talin satu bagian dalam alkohol dengan kadar 0,1% memberikan perubahan warna yang tajam dari merah muda ke umum pada BL8 laman laman dibakai pada titrasi asam fosfat dengan hidraksi sampai garam asam tingkat asam fosfat asam faram C3 yang ionisiasinya 3K pada tingkat 2 harganya 6,3 kali 10 itu akan terjadi perubahan warna memberikan perubahan warna yang tajam dari merah muda ke umum pada titrasi asam fosfat dengan adram hidroksid atau netralisasi asam fosfat indikator universal indikator untuk digunakan umuran asik warna cacit secara colorimetry jadi campurannya 0,1 gram PP 0,2 gram MM 0,3 gram kuning mat kuning mat 0,4 gram biru 0,5 gram biru dilarutkan dalam 500 ml alkohol absolut tambahkan nadrim hidroksid 0,1 cacat cacat yang ditambahkan melukum akal tetap sampai warna tepat perubahan warna yang terjadi itu PH2 merah PH4 orin PH6 kuning PH8 hijau dan PH10 untuk menentukan indikator maka dibatlah grafik titrasi neutralisasi menggunakan kurva maka akan dibatalkan nah untuk menghitung PH maka ada beberapa rumus di SMA sudah buffer asam rumah dan buffer dasar rumah buffer itu apa buffer adalah campuran sambil madanggaramnya atau pasar madanggaramnya sehingga buffer itu ada dua rumusnya di rumah untuk menghitung PH untuk menentukan indikator contoh kurva titrasi pira larutan asam titrasi di harapan basah maka sebelum titrasi titrat mempunyai biaya tertentu ditunggu konsentrasinya harga biaya nanti memerlukan di awal kemudian satu tes titran ditambahkan sampai satu titrasi ditungguh penambahan titran pada titrasi akan menunjukkan angka dimana semua telah dinitralkan dan berlanggu mili equivari titrasi dengan mili equivari titrasi tidak diteruskan maka PH akan menunjukkan angka-angka yang naik sampai dengan saat tidak dapat contoh yang demikian indikator itu nanti dapat dipilih memenuhi beberapa syarat antara lain dikatakan berubah warna terpat tersebut terhasil menjadi kebalian yang titra perubahan warna harus terjadi secara mendadak agar tidak tumbuh keraguan perubahan warna mendadak akan menunjukkan titik akhir yang pegas misalnya contoh perhitungannya adalah 100 liter dengan rumah satu yang disiterasi dengan dengan rumah satu 100 liter hasil 0,1 disiterasi dengan NA 0,01 ini contoh teori kalau praktek tidak mungkin 100 militer diliterasi karena terlihat 100 militer itu dibawah 100 gram belum berat elemen airnya kurang lebih 350 gram setengah kilo titrasi sampai itu contoh dalam teori saja dalam rangkanya paling 10 militer atau paling banyak 25 militer kalau konsentrasinya yang arguman satu kita lihat hitungannya contoh berhitungan sebelum titrasi hasil 0,1 hitung harga pH-nya pH-nya adalah main log konsentrasi H+, kita tahu bahwa HCL itu terionisasi menjadi H+, dan CL- kalau HCL-nya 0,1 Maka H+, 0,1 H+, 0,1 pH-nya 0,1 minus log karitma konsentrasi H+, H+, 10 minus 1 sehingga pH-nya sama dengan 1 konsentrasi konsentrasi kalau ditambah 10 ml ya ditanggah 10 x 0,1 yang bereaksi berapa 10 ml yang belum bereaksi berapa 90 x 0,1 konsentrasinya 19 miliar kita sehingga yang masih hasil yang masih di bagi 110 110 100 ditanggah 10 ml dapatkan konsentrasinya pH-nya log 9 dibagi 110 1 manual dan seterusnya pada penambahan 25 pada penambahan 50 dibagi 5 ini dipergai 150 mol pH-nya 164 7 7 6 4 7 5 ya dipergai saja contohnya orang terjadi pada titik ekibaran kalau ditambahkannya 100 90 pada titik akhir titik terhasil pH-nya sama dengan 7 asam kuat titik terhasil dengan 10 10 hanya 7 karena karamnya 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 nah titik masih diteruskan kelebihan nitramitroxid kelebihan nitramitroxid 1 miliar bisa dihitung 10 10 10 10 10 10 6 97 kelebihan nitramitroxid 0 1 miliar g poh poh nya 3 3 3 kelebihan dikurangi 3 3 10 6 9 sampai kelebihannya bisa sampai 110 militer kelebihannya bisa dihitung sebuah sekurutnya dari data-data itu baru bisa dibuat kurva ini di rumah kurva sendiri di rumah kurva nya seperti apa kurva nya dari bawah ke atas kurva 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 sendiri analisisnya komentar nya adalah dari perhitungan tersebut dikurva kurva sehingga kurva sehingga methyl biru bromtimol maupun penaltalin ketiga-tiga yang dapat digunakan untuk indikator asam kuat dengan rasa kuat rasanya apa palingan baik sehingga methyl sekalipun agak jauh dari tidak ekibaran tetapi sudah masuk ke bagian yang curah kalau biru bromtimol mencakup tidak ekibaran dengan bagian yang curah kalau penaltalin tidak jauh melewat tidak ekibaran dan masih curah contoh perhitungan dan pembuatan kurva ditraksi netralisasi antara 100 ml larutan asamastad dengan NOH normalitanya sama rumah ditung sendiri berikut di terima di digunakan hidratasanya ingat bahwa hurva terlalu asam asetat itu adalah asam lemah bahasa NAH itu adalah bahasa kuat sehingga hidratasanya adalah asam lemah dengan tasakwa. Untuk menghitung pH asam lemah, untuk menghitung pH asam lemah ya, penuhnya beda dengan asam kurwa. Rumusnya adalah konsentrasi H2 sama dengan akar harga KA x H2, akar konstanta asam, itu konsentrasi asam. Jadi itu menurut rumus itu dibuat kurwa. Nah ini untuk PRD. Karena itu dibuat kurwanya beda pandai dengan asam kurwa. Terus masa kurwa. Ini kurwanya sudah ada, tinggal itu aja masuk. Nah itu banyak juga sudah ada di bawah. Nah ini, tinggal menghubungkan, terjadilah kurwanya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum. Pertama ini, dilanjutkan untuk menghubungkan. Dengan titrasi bahasa kuat dengan asam kurwa. Tetapi sama sebetulnya. Cuma di bahaya aja. Yang seterusnya adalah garam asam lemah, titrasi dengan asam kurwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!